Pemirsa tiga paket ganja dan serbuk morfin ditemukan di dalam lapas narkoba Gintung Cirebon, Jawa Barat. Selain narkoba, petugas yang melakukan razia juga menyita belasan alat komunikasi milik penghuni lapas. Mahkamah Konstitusi membuka layanan pengaduan Sengketa Pilkada sejak tanggal 16 hingga tanggal 22 Desember. Hingga saat ini laporan pengaduan yang masuk telah mencapai 120 kasus. Polisi Perairan dan Udara Polda Maluku Utara menangkap dua kapal nelayan asing asal Filipina dan kapal ini saat ini sedang melakukan aktivitas illegal fishing di perairan Pulau Morotai.